Pelatih PSMS Medan Jajang Nurjaman mendapatkan banyak pelajaran di timnya usai gagal melaju ke final di Piala Presiden 2018. Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut takluk dari Persija Jakarta dengan agregar 1-5 pada 10 dan 12 Februari lalu di Stadion Manahan, Solo. Menanggapi hasil ini, saat Jajang ditemui di Bandara Adi Sumarmo, Solo, jelang kembali ke Medan, Selasa, 12-2, menyebutkan bahwa timnya akan melakukan evaluasi. Salah satu yang dibahas olehnya adalah terkait rencana penambahan pemain asing. Dia sudah berbicara dengan manajemen dan akan memantapkan terkait penambahan ini dalam rapat evaluasi. Kami akan maksimalkan kuota pemain asing. Kami akan kedatangan pemain asing asal Asia, katanya. Meski tak menyebutkan nama sosok pemain tersebut, dia hanya memastikan bahwa pemain yang bersangkutan adalah penggawa tim Nas Afganistan. Pemain asing ini adalah pemain naturalisasinya Afganistan, dia dulunya dari Rusia, posisinya gelandang, papar jajang. Saat JPNN melakukan penelusuran terkait penggawa tim Nas Afganistan yang awalnya pemain kelahiran Rusia ditemukan nama Sarif Hamayuni Muhammad. Dia adalah pemain kelahiran Mahakala, Rusia. Pada 21 Maret 1990, pemain ini cukup berkualitas karena pernah memperkuat tim yang juga pernah tampil di piala UEFA, Anzi Mahakala. Sarif sendiri mulai memperkuat tim Nas Afganistan pada 2015 lalu.